Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo, selamat datang di Talks On by kelas Data Ikhra. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Amira. Di bulan April ini spesial banget, Ikhra akan mengusung tema Women in Data dalam program Talks On yang berkolaborasi dengan Our Ladies Jakarta. Oke, malam hari ini topiknya seru banget karena kita akan berkolaborasi dengan Google Talks On ke-34, Ikhra, Our Ladies Jakarta dengan tema Build Your Own Interactive Dashboard with Our Shiny. Oke, mungkin sebelum kita mulai, Talks On pada malam hari ini saya akan infokan sekilas tentang Ikhra. Ikhra adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada technology and talent development di area data bisnis innovation sebagai solusi enterprise, data, dan individu profesional. Dan ada juga salah satu program Ikhra yang dinamakan kelas data. Kelas data adalah program dari Ikhra yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka untuk publik karena sesuai dengan tagline kami ya, teman-teman semua, analytics for everyone. Jadi, analytics untuk siapa aja. Dan Talks On yang teman-teman ikuti pada malam hari ini juga merupakan contoh program yang ada di kelas data, yaitu live streaming webinar yang menghadirkan para professionals atau expertise di bidang data. Nah, selain ada kelas data, kita juga punya salah satu program yang dinamakan Solver Society. Solver Society adalah program membership 6 bulan dari Ikhra yang fokus pada pembelajaran dan pengembangan critical thinking dan problem solving berbasis data dengan cara pengerjaan proyek bersama mentor dan komunitas. Dan Solver Society berupaya untuk mempertemukan subject matter expert dan data entusias untuk bersama-sama mengerjakan proyek sosial berupa proyek berupa social issue yang ada di Indonesia. Dan beberapa benefit yang teman-teman bisa dapatkan jika mengikuti Solver Society adalah yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan akses untuk mengikuti Talks On dan Hands On. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan akses untuk mendapatkan materi di Ikhra Digital Learning serta materi pembelajaran lainnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Solver Society, teman-teman bisa langsung kunjungi ikhra.com slash solverstripsociety atau kalian bisa juga email kami di solversociety at ikhra.com. Oke, dan spesial pada malam hari ini kita berkolaborasi bersama Arladis Jakarta dan ini mungkin temanya sudah pink-pink semua ya teman-teman ya. Jadi Arladis Jakarta merupakan sebuah komunitas non-profit sebagai wadah berbagi ilmu dan belajar bersama bahasa pemenggraman R untuk perempuan dan gender minoritas. Dan Arladis Jakarta ini merupakan chapter dari Arladis Global. Dan Arladis Jakarta sudah berdiri sejak 28 Juli 2019 dan telah berhasil melaksanakan 13 meetup yang berisi knowledge sharing serta hands-on bahasa pemenggraman R serta materi setiap pertemuan dapat diunggah jadi teman-teman bisa lihat semuanya bisa mendapatkan akses di githubnya Arladis Jakarta alamatnya di github.com slash Arladis Jakarta teman-teman bisa unduh secara gratis dan bisa diunduh oleh semua orang. Selain itu Arladis juga aktif memberikan update seputar kegiatan dan informasi lainnya melalui Twitter. Teman-teman bisa follow Twitternya di app Arladis Jakarta dan teman-teman juga bisa follow Instagramnya Arladis Jakarta di app Arladis JKT. Teman-teman bisa juga update kegiatan keseruan di Arladis Jakarta dengan update di Youtubenya ArstripLadisJakarta serta teman-teman bisa mengikuti meetup dari Arladis Jakarta. Hingga saat ini Arladis Jakarta sudah memiliki lebih dari 800 member. Jadi teman-teman setelah ikuti sesi malam hari ini jika tertarik bisa banget nanti langsung kita diskusi bersama Mbak Erika Siregar selaku co-founder dari Arladis Jakarta. Teman-teman bisa kunjungi juga dan follow Instagram Arladis Jakarta untuk update terbus dan mengetahui lebih lanjut mengenai komunitas Arladis ini. Oke, tadi mungkin aku sempat menjelaskan mengenai program-program di Ikra dan tadi juga kita sudah memberikan informasi terkait dengan sebuah komunitas yang dinamakan Arladis Jakarta. Mungkin di malam hari ini aku akan coba mengenalkan salah satu speaker kita yang sangat-sangat spesial di malam hari ini di Talks On ke-34 ini dengan tema Build Your Own Interactive Dashboard with our SHINee bersama Mbak Erika Siregar. Mbak Erika Siregar ini co-founder dari Arladis Jakarta. Nah, di sesi malam hari ini kita akan belajar mengenai SHINee. Nanti Mbak Erika akan menjelaskan apa itu SHINee, fitur-fitur apa aja yang ada di SHINee, hingga nanti mungkin sedikit ada hands-on terkait contoh penerapan SHINee dalam praktisnya sehari-hari ya, teman-teman ya. Dan di akhir paparan, Mbak Erika juga akan menampilkan gimana contoh membangun dashboard sederhana menggunakan SHINee. Nah, teman-teman Mbak Erika ini sudah berpengalaman lebih dari 7 tahun di dunia data dan analytics. Dan Mbak Erika lulus S1, Statistik Komputasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta. Dan Mbak Erika melanjutkan S2, beasiswa Fulbright jurusan ilmu komputer di Old Dominion University di Virginia. Oke, saat ini Mbak Erika berkarir sebagai Statistisi di Badan Pusat Statistik sudah dari sejak tahun 2014. Mungkin kita langsung aja ngobrol-ngobrol langsung bersama Mbak Erika. Aku Sapa Mbak Erika. Halo Mbak Erika. Halo Mbak Amira. Terima kasih banyak atas undangannya dan juga atas perkenalan yang luar biasa. Maaf sebentar ini ada azan. Sebentar. Oke, Mbak Erika mungkin aku mau mengucapkan terima kasih ya ke Mbak Erika sudah mau bergabung dan sharing bersama kita semua di malam hari ini. Oke, thank you for coming Mbak Erika. Mungkin sambil nunggu aku coba bacakan rules di sesi malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan membacakan rules sesi malam hari ini. Yang pertama, saat sesi talk-on berjalan, peserta akan dan harus dalam mode mute dan video off. Kemudian, dimohon untuk seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai atau terdaftar di GORS ya, teman-teman. Dan yang ketiga, peserta yang mengikuti sesi talk-on hingga selesai berkesempatan memenangkan voucher kelas-on senilai Rp150.000 untuk tiga orang penonton yang beruntung. Menang voucher kelas-on akan diundi dan diumumkan pada Jumat 9 April 2021 berarti besok ya, teman-teman, jam 8 malam di Instagramnya at kelasdata underscore ikra. Jadi, teman-teman bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan voucher senilai Rp150.000 yang diundi dan bisa kalian dapatkan informasinya di Instagram at kelasdata ikra. Jadi, langsung aja di-follow at kelasdata underscore ikra. Dan yang keempat, voucher kelas-on dan e-sertifikat hanya akan diserahkan kepada peserta yang hadiri dan mengisi feedback form saat sesi talk-on di akhir acara. Kemudian yang kelima, silakan update kegiatan talk-on pada malam hari ini dengan tag dan mention ke Instagram at ikra underscore id, at kelasdata underscore ikra, dan at rladis.jkt serta caption kesan kamu mengikuti kegiatan talk-on pada malam hari ini. Yang keenam, seluruh peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan selama talk-on berlangsung lalu zoom chat, chat to everyone, namun akan dijawab pada saat sesi Q&A dimulai. Jadi, teman-teman, kalau misalnya sudah punya pertanyaan saat sesi paparan, teman-teman bisa langsung tanyakan pertanyaannya di kolom chat dan ditujukan to everyone. Kemudian, nanti saya sebagai moderator akan memilih pertanyaan berdasarkan tiket relevansi yang paling sesuai terhadap topik yang akan dipaparkan oleh Mbak Erika, dan yang 8 pertanyaan akan ditampung dan dijawab oleh pembicara pada saat sesi Q&A, dan yang terakhir moderator berhak menolak pertanyaan apabila, 1. pertanyaan tidak sesuai dengan norma yang berlaku, dan yang kedua pertanyaan tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Dan ada inform menarik juga buat teman-teman semua, please stay tune hingga sesi talk-son malam hari ini selesai, karena untuk kamu yang mengikuti sesi talk-son hingga akhir acara, akan berkesempatan mendapatkan voucher kelas on baik kelas data ikras nilai Rp150.000 bagi 3 orang menang. Jadi, untuk menangnya akan diundi dan diumumkan besok, Jumat 5 Februari jam 8 di Instagramnya at kelasdata.ika dan selain itu di akhir sesi juga akan dibagikan link pengisian feedback form sebagai persyaratan untuk memperoleh e-certifikat. Jadi, teman-teman yang ingin mendapatkan e-certifikat, ikuti sesinya sampai akhir, karena nanti di akhir sesi akan ada feedback form yang wajib teman-teman isi untuk mendapatkan e-certifikat. Dan selain itu, teman-teman juga bisa update kegiatan talk-son nomor hari ini ke Instagram story dengan memberi caption tentang talk-son kami dan tag at ikra underscore id at kelasdata underscore ikra dan yang terakhir adalah jangan lupa tag at rladis jkt. Oke, mungkin aku mau menyapa siapa lagi Mbak Erika? Tadi mungkin sedikit putus Mbak Erika. Halo Mbak Amira. Oke, Mbak Erika gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Amira gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh cerita sedikit enggak Mbak Erika? Kesibukannya apa nih Mbak Erika akhir-akhir ini? Kalau kesibukan sih yang pasti saya kerja full-time di BPS jadi mostly sih mengerjakan tugas-tugas kantor ya selain itu juga di sela-sela waktu biasanya juga masih aktif mengurus di rladis Jakarta sama ada satu komunitas lain lagi namanya Jakarta Machine Learning itu semacam komunitas untuk belajar machine learning bagi semua kalangan sih semacamnya Oke menarik banget seru banget ya Mbak Erika jadi ada beberapa komunitas juga yang mungkin kalau pada malam hari ini teman-teman ada yang tertarik bisa langsung join mungkin yang Mbak Erika ya Rati mungkin Mbak Erika akan beritahu bagaimana cari menggaftarnya Oke Mbak Erika langsung aja untuk mempersingkat waktu time and place is yours Makasih banyak Mbak Mira terima kasih banyak juga udah memperkenalkan saya tadi Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam teman-teman semuanya terima kasih udah join di meeting malam ini di talk soal malam ini saya izin share screen ya ini apakah sudah terlihat layar yang saya share sudah oke jadi malam ini ceritanya saya mau sedikit berbagi ilmu dan pengalaman pengalaman menggunakan shiny lebih tepatnya untuk membuat interactive dashboard sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan diri sekali lagi ya karena udah saya bikin this live juga kalau saya Mbak Mira ya jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Mira saya itu co-founder dari Arleidis Jakarta kemudian saya juga koordinator di Jakarta Machine Learning dan juga saya bekerja sebagai statistik di badan pusat statistik jika teman-teman ingin keep in touch dengan saya nanti bisa email atau kita bisa berteman via Twitter ataupun di Instagram mungkin kalau mungkin saya mau coba sedikit cerita tentang Arleidis Jakarta ya karena tadi sudah dimention sama Mbak Amira jadi Arleidis Jakarta itu adalah komunitas belajar bersama bahasa R untuk mempromot gender diversities biasanya kita mengutamakan perempuan yang ikut kegiatannya kita itu biasanya kegiatannya berisi dengan hands-on jadi kayak setiap pertemuan ada materi baru yang kita pelajari bersama langsung nyebangoding dan kita memprioritaskan perempuan tapi tentu saja laki-laki juga boleh ikut dan kita menerima semua level expertise jadi jika teman-teman tadi ada yang belum pernah pakai AR sama sekali gitu ataupun belum punya AR Studio di laptopnya gak apa-apa nanti datang aja kita akan coba belajar bersama dan kita udah seperti yang tadi dijelaskan sama Mbak Amira kita sudah mengadakan 13 kali meetup konten dari meetup kita bisa dicek di GitHub kami di Carleidis Jakarta karena semua materi yang pernah kami bahas kami taruh di situ dan bebas untuk diunduh oleh siapapun juga jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ikut tapi ragu takut misalnya ketinggalan atau sebagainya boleh nyintip dulu GitHub-nya untuk tahu kami sudah pernah membahas apa aja dan mungkin mau coba pemanasan sendiri dulu ini ada beberapa foto-foto kegiatan kami ketika dulu sebelum pandemi kita biasanya mengadakan meeting secara fisikal tapi setelah adanya pandemi kita pindah format ke Zoom jadi untuk tapi tetap bisa untuk sharing knowledge berbagi cuman mungkin untuk apa namanya ya sensasi belajar barengnya mungkin tidak sekuat ketika masih bisa ketemu secara fisik tapi it's still fun Mbak Erick mungkin sebelum kita lanjutkan gue enggak kalau materi ini di fullscreen Mbak oh oke oke sorry siap oke sudah terlihat ya sudah aman oke baik kita lanjut lagi ini ada beberapa sosial media kami yang kalau teman-teman nanti tertarik untuk cari tahu lebih banyak tentang kami bisa lihat di Twitter maupun di Instagram karena kami biasanya posting event-event ataupun tips-tips tentang R di situ atau kalau ingin mendapatkan materi-materi dari meetup kami yang sebelumnya itu bisa lihat di GitHub ataupun di Youtube kami juga sudah punya channel Youtube jadi biasanya recording-recording dari materi yang sudah ada itu akan kami post ke Youtube oke lanjut ya kita juga akan ada landing page tapi ini masih in progress jika teman-teman nanti ada yang tertarik untuk join bisa join dengan register di sini di alamat ini nanti kita akan invite ke dalam WhatsApp group kita oke tadi itu aja sedikit perkenalan tentang saya kita sekarang langsung saja ke shiny-nya oke sebelumnya saya mau tanya dulu di antara teman-teman yang hadir malam ini apakah ada yang pernah menggunakan R mungkin bisa raise hands ada yang raise hands nggak atau nggak bisa raise hands Mbak Amira bisa sih harusnya ya oke oke oh banyak yang sudah pernah menggunakan R oke berarti sudah saya asumsikan juga sudah pernah menggunakan R studio ya berarti ya apakah ada yang pernah dengar tentang R shiny sebelumnya banyak juga yang mudah ya berarti sudah pernah pakai juga nih kayaknya sudah jago-jago oke makasih lumayan banyak apakah ada yang punya experience dengan web programming yang tahu basic-basic web programming oke ada beberapa oke terima kasih kita lanjut lagi nah sebelum kita masuk ke shiny kita sedikit bahas tentang visualisasi dan dashboarding ya jadi seperti yang teman-teman tahu kenapa sih kita harus bikin visualisasi nah biasanya kan itu didasari dari ketika kita punya data dan kita ingin mendapatkan insight dari data itu nah karena manusia itu biasanya lebih cepat nangkep kalau lihat tampilan gitu atau visualisasi makanya orang mulai membuat mengubah data tadi menjadi visualisasi seperti grafik ataupun plot atau semacam itu nah sekarang gimana jika misalnya kita tidak hanya punya data tapi banyak data dan kita ingin bisa melihat insight dari multi perspektif nah untuk kasus ini maka kita butuh yang namanya dashboard karena dengan dashboard kita bisa melihat beberapa visualisasi sekaligus dan juga semacam snapshot atau recent numbers kondisi angka terkini dengan menggunakan dashboard tadi nah disini saya tampilkan satu contoh dashboard yang dibuat dengan shiny ini ini sebenarnya saya ambil dari shiny.rstudio.com gallery jadi ada galerinya rstudio shiny rstudio teman-teman yang ingin mulai belajar shiny bisa nanti untuk langsung lihat-lihat contoh-contoh yang ada disitu oh ya sebelumnya saya ingin minta teman-teman dulu sambil belajar barangkali ya saya sudah nanti kan di akhir acara kita ada semacam demo ya demo untuk shiny saya sudah buat code-nya sama datanya teman-teman barangkali bisa download disini saya sudah paste di chat itu alamatnya nanti kita akan coba bersama-sama sebenarnya saya mau coba untuk hands-on tapi berhubung keterbatasan waktu sepertinya mungkin nanti kita mungkin teman-teman lihat aja kali ya saya mencobakan kodenya bersama nanti lebih lanjutnya bisa di coba sendiri di rumah oke nah sekarang kita masuk ke apa itu shiny jadi bagi teman-teman yang tadi pernah nyoba R pasti pernah dengar yang namanya R library ya jadi ada macam-macam library di R itu library itu semacam third party atau supporting fitur yang dia memperkaya fitur-fitur yang sudah disediakan oleh basic R misalnya ada di player untuk processing data ataupun ada gg plot untuk visualisasi nah ada juga yang namanya shiny shiny ini R package atau library yang digunakan untuk membuat interactive web apps langsung dari R jadi ceritanya dulu ketika belum ada shiny para ahli analisis itu ketika dia membuat ingin memiliki ingin membuat dashboard dia harus nyari seorang web programmer dulu gitu untuk membuatkan dashboard gitu karena mereka tidak terlalu bisa dengan HTML ataupun PHP semacam itu nah setelah adanya shiny mereka tuh bisa untuk men-develop sebuah web apps tanpa perlu ngerti soal HTML gitu jadi cukup coding dengan R terus dirun nanti si shiny ini akan meng-convert script tadi ke dalam HTML code seperti itu nah kemudian dia itu dibangun di atas bootstrap sehingga page-nya menjadi responsif disini ada yang berpengalaman menggunakan bootstrap barangkali bisa raise hands lagi ada teman-teman yang pernah pakai bootstrap oke nice ada Mbak Maria disitu nah kalau pakai bootstrap itu nanti kan halamannya jadi responsif ya jadi either nanti teman-teman bukannya pakai laptop ataupun nanti pakai handphone dia akan menyesuaikan dengan device-nya nah nanti akan dilihat nanti efek dari penggunaan bootstrap ini ketika kita ingin melakukan pengaturan layout pada pembuatan dashboard oke kita lanjut lagi oh iya kalau teman-teman ingin tahu lebih detail tentang shiny itu bisa langsung saja cek di website-nya shiny.artstudio.com saya akan coba lihatkan sebentar nah ini ada website-nya disini ada lengkap dokumentasinya kemudian ada galerinya galeri ini isinya koleksi visualisasi visualisasi pilihan yang udah dikurasi sama si artstudionya yang bisa menjadi inspirasi teman-teman nah enaknya disini itu yang udah dikurasi disini itu disediakan juga kodenya jadi kalau nanti teman-teman ingin bereksperimen sendiri bisa banget nanti disini buat pilih salah satu kemudian nanti download kodenya dan cobaran sendiri oke kita lanjut lagi nah kenapa sih kita harus pakai shiny disini teman-teman ada yang pernah membuat dashboard enggak sebelumnya ada yang pernah bikin dashboard enggak belum oke ada banyak ternyata ada 3-4 orang biasanya pakai tools apa untuk bikin dashboard boleh diketik di chat barangkali ya tablu oke wah udah ada yang jago saya ini juga disini oke thank you power bi tablu oh ada yang pakai R juga nice makasih makasih jawabannya nah kenapa jadi pilihannya sebenarnya banyak ya untuk membuat dashboard itu teman-teman bisa pakai power bi bisa pakai tablu gitu tapi kenapa sih harus shiny sebenarnya kalau saya sendiri sih prinsipnya yang pertama karena dia free kalau interactivity dan animation itu ditawarkan juga sih sebenarnya sama tablu ataupun power bi ataupun BI tools yang lainnya tapi shiny memiliki keunggulan karena dia free terus dia juga open source teman-teman bisa lihat kodenya langsung ada di githubnya disini ada kodenya bisa dilihat sendiri kemudian yang paling penting adalah karena dia web-based dia itu jadi extensible and highly customized artinya apa artinya teman-teman bisa kalau misalnya punya basic web programming atau tahu sedikit tentang web programming teman-teman bisa dengan mudah meng-customize tampilannya dengan menambahkan CSS ataupun meng-combine-nya dengan javascript lain misalnya plot.d ataupun d3 nah selain itu shiny ini juga memiliki banyak extension libraries yang membuat dashboardnya itu terlihat lebih fancy aja nah misalnya ada shiny flex dashboard ada shiny widgets ada macam-macam disini saya tampilkan link untuk koleksi-koleksi dari pendukung-pendukung library shiny nah disini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali pilihan yang bisa teman-teman pakai untuk mempercantik dashboardnya jadi kalau misalnya ngerasa bahwa default shiny itu belum cukup untuk membuat tampilan yang eye-catching bisa mempertimbangkan untuk menambahkan library yang ada disini kemudian karena dia art-based jadi keunggulannya shiny itu dia seperti mengawinkan keunggulan dari web-based sama si r-based tadi dengan web-based artinya kita bisa meng-customize tampilan dengan r-based artinya kita mendapatkan keunggulan dari r dibaliknya jadi misalnya kalau teman-teman ingin membuat suatu dashboard yang dibaliknya ada suatu komputasi yang cukup kompleks teman-teman bisa pakai fitur yang udah ada di shiny itu yang udah ada di r itu misalnya ingin membuat dashboard yang ada penghitungan atau forecastingnya nanti mungkin bisa dicari script R untuk melakukan forecasting itu bisa ditanamkan di back-endnya nanti semacam itu kita lanjut lagi nah apa sih yang bisa kita lakukan dengan shiny apa cuma dashboard aja atau visualisasi aja nah sebenarnya lebih dari itu kalau teman-teman ngeliat lagi ke galeri shiny yang tadi itu kita bisa bikin banyak hal yang pertama tentunya visualisasi ataupun dashboard seperti yang tadi kita udah bahas kemudian kita juga bisa bikin statistical application seperti ini kita juga bisa bikin game ada yang bikin game ternyata dengan menggunakan shiny keren banget ya kayaknya terus juga kita bisa menjadikannya sebagai visualization apps untuk ini namanya untuk MRI ada yang menggunakan shiny juga untuk meneliti hasil tindai otak semacam itu lanjut lagi oke sekarang bagaimana sih cara untuk memulai shiny oke kita udah punya background tentang shiny udah tau apa itu shiny udah tau alasan kenapa saya harus pakai shiny walaupun sebenarnya tidak ada apa ya menurut saya penggunaan tools itu kan memang preferensi ya gitu nah kalau misalnya udah apa ya kepincut gitu udah ingin mencoba shiny gimana sih cara memulainya nah cara memulainya yang pertama tentu saja teman-teman harus punya sedikit harus punya pemahaman tentang R kemudian kalau misalnya bisa web programming ngerti web programming itu akan lebih baik lagi nah setelah itu setelah teman-teman punya R di laptopnya ataupun dan juga R studio langkah berikutnya adalah install package shiny-nya nah untuk menginstall package shiny itu caranya tinggal mengetikan install.packages shiny pada R studio-nya nanti kita akan cobakan ya mungkin di bagian di sesi terakhir ketika demo sekalian kemudian load library-nya dan udah start building your dashboard nah terus kalau udah sekarang untuk bisa mulai bisa membangun dashboard kita perlu paham dulu komponen-komponen yang ada di balik shiny nah komponennya itu ada kalau saya bisa bilang ada dua seperti web programming ya jadi ada front end-nya atau dalam shiny disebut dengan UI kemudian ada back end-nya yang diistilahkan sebagai server oleh shiny nah di UI ini nanti kita akan menyusun widget-widget atau intinya bagaimana nanti si dashboard ini akan terlihat seperti itu ada input ada output-nya yang nanti akan dirapihkan dengan menggunakan layout kemudian ada juga server atau back end istilahnya itu bisa untuk menaruh logik dari aplikasinya misalnya nanti untuk kalkulasi agregasi semuanya nanti ditaruh di server nah di server ini juga nanti akan ditaruh yang namanya rendering output nanti kita akan lihat bersama tentang rendering output kemudian ada lagi komponen ketiga yaitu namanya shiny app jadi shiny app ini yang istilahnya nanti akan mengkawinkan antara si UI sama server sehingga mereka jadi match jadi kalau saya bisa gambarkan dalam bentuk bagian seperti ini kurang lebih seperti ini kita work dulu library-nya library shiny setelah itu kita buat UI-nya kemudian definisikan server-nya backend-nya UI ini front-end server ini backend kemudian combine mereka berdua sehingga jadilah si shiny apps-nya seperti itu nah ini ada contoh sederhana saja jadi dengan menggunakan contoh yang tadi dengan UI fluid page terus kita tinggal mengetikkan text misalnya nyobain shiny untuk pertama kalinya terus server-nya function input-output terus shiny app UI sama dengan UI sama dengan UI server sama dengan server kita dapat hasil yang sangat-sangat sederhana seperti ini nyobain shiny untuk pertama kalinya ini ibaratnya kayak bikin hello world ya kalau belajar programming jadi sangat-sangat sederhana sekali tapi at least teman-teman udah memastikan bahwa oke it works saya bisa nih bikin aplikasi pertama walaupun cuman tulisan doang bent shiny untuk pertama kalinya tapi tetap diingat bahwa komponennya seperti ini ada UI ada server ada shiny app dan UI itu dia selalu seperti ini fluid page terus habis itu server itu function input-output ada kurung-kurung nanti ini yang akan kita isi dengan logik-logiknya nah kemudian kita tadi udah belajar tentang UI ada server nah sekarang di UI sendiri itu komponennya ada dua ada input sama output namanya nah input itu ya input gitu ya jadi kayak semacam slider atau text box atau drop down ataupun date jadi semacam navigation tools ya untuk kita mengatur bagaimana nanti si dashboard atau visualisasinya akan bersikap gitu akan tampil kayak gitu nah complete listnya nah si shiny ini dia udah bikin cheat sheet jadi kalau teman-teman ingin tahu saya punya opsi apa aja ya kalau saya mau bikin dashboard saya punya opsi untuk input apa aja ya bisa melihat ke shiny cheat sheet ini bentar saya tadi udah buka sebenarnya nah ini dia shiny cheat sheetnya saya coba untuk zoom in oke nah ini ada inputnya ada macam-macam ada button ada link ada checkbox state input date rank input file input ini biasanya untuk bikin tombol upload ada numerik input password input dan sebagainya nah selain input tentu saja ada outputnya ya karena input dan output itu berpasangan nah untuk output itu juga ada di sini di cheat sheet tadi pilihan-pilihannya jadi teman-teman bisa membuat output berupa table ataupun plot ataupun UI jadi ada pilihan-pilihannya di sini nanti bisa di refer ke situ terus ciri-cirinya nah si UI component pada shiny ini itu diberi nama yang cukup intuitive ya sama si shiny-nya misalnya kalau dia adalah input yang untuk yang berupa text atau berupa file dia akan diberi nama file input kalau dia numerik text box dia akan diberi nama numerik input password input jadi selalu jenis inputnya apa terus diakhiri dengan input jadi kita lebih mudah untuk mengingat komponennya apa ya kayak gitu kemudian untuk output cara penamaannya juga seperti itu jadi nama outputnya terus diakhiri dengan kata output jadi data table output image output plot output dan sebagainya oke terus kita lanjut lagi nah disini nah sekarang pertanyaannya kita udah ngerti apa itu input apa itu output gimana sih cara membuat mereka connect nih sehingga ketika saya ngeklik sesuatu ataupun saya mau milih sesuatu dari drop down itu ngaruh ke outputnya nah mungkin saya coba kasih ilustrasi dulu kali ya nah misalnya gini ini adalah sebuah dashboard input disini adalah si slider dan outputnya adalah plot jadi tadi pilihan outputnya ada either dia plot atau dia table atau dia UI semacam itu nah kalau kita udah mendefinisikan input kita apa output kita apa bagaimana cara menghubungkan mereka berdua nah menghubungkannya itu nanti dengan menggunakan itu akan dilakukan di dalam server mungkin ini agak terlalu kecil ya saya coba untuk perbesar dulu nah nanti di dalam server itu ada yang namanya fungsi render nama si render ini akan disesuaikan dengan si outputnya jadi setiap output pasti punya rendernya jadi kalau misalnya seperti yang teman-teman lihat disini saya punya output bernama plot nanti saya akan punya render plot juga di dalam server ini adalah wilayah UI ini wilayah server ketika saya membuat input berupa text memerik dan slider dan saya ingin menampilkan hasilnya dalam bentuk plot itu nanti akan dirender di sini jadi setiap output pasti punya render plotnya di sini setiap output pasti punya fungsi rendernya di dalam server nah disinilah terjadi koneksi antara si UI si input dengan output seperti itu oke ini ada contohnya saya coba untuk present lagi ya nah ini tadi dari yang kita lihat sebelumnya sama dengan yang sebelumnya jadi saya ceritanya mau bikin bagian yang mau bikin dashboard yang seperti ini sederhana banget deh intinya inputnya ada tiga di sini ada text ada numeric ada slide slider sorry ada slider nanti apapun yang saya lakukan di sini di input ini akan mempengaruhi bagaimana plot ini tampil nanti di sini nah disini saya ini tinggal mendefinisikan dia text input apa numeric input apa standard input apa ini argumen pertama itu merupakan ID nanti ID-nya yang akan dipanggil di dalam server lebih seperti itu nah nanti di sini saya mendefinisikan saya kebetulan membuat plotnya dengan menggunakan ggplot jadi ini salah satu keunggulan shiny tadi ya kenapa kita pakai shiny karena dia R-based artinya kita juga bisa menggunakan segala keunggulan R di dalam dashboard shiny ini jadi saya ini membuat plotnya dengan menggunakan ggplot di sini saya menggunakan akan memilih row 1 sampai input dollar 6 nah dollar 6 itu adalah ini ID dari numeric input kemudian di sini untuk judul saya pakai input dollar title title adalah ID dari text input kemudian untuk ukuran dari si dot-dot di sini ini kan scatter plot ya ukurannya diambil dari input dollar size size adalah ID dari slider input nah di sini terjadi koneksi antara si input dan output jadi di render kemudian nanti si shiny apps akan istilahnya menyatukan mereka berdua sehingga jadilah dashboard yang bisa diran seperti ini oke nah ini saya mencoba untuk membuat summary sedikit summary tapi ini belum terlalu lengkap ya nanti mungkin teman-teman bisa melengkapi sendiri pas nyoba-nyoba sendiri jadi intinya setiap output dia pasti punya padanan rendernya jadi kalau kita punya output text output ada render text plot output ada render plot table output ada render table kemudian ini adalah beberapa input-input UI yang tersedia di shiny untuk lebih lengkapnya tadi bisa dilihat di cheat sheet yang tadi sudah saya perlihatkan sebelumnya nah terus kalau kita udah membuat input sama output agar dia rapih kita perlu membuat layout nah di shiny itu ada dua layout yang generally digunakan yang pertama itu namanya sidebar layout sidebar layout itu seperti yang sering kita lihat kalau di website jadi ada ada sebelah kiri terus ada ini apa namanya ya ini sidebar panel sebelah kiri ini sama main panel main panel itu yang di sini nah biasanya kalau kita pakai sidebar layout itu navigasinya akan ada di sebelah sini nah outputnya akan ada di dalam main panel selain sidebar layout kita punya opsi lain yaitu pakai grid namanya nah kalau grid itu dia menggunakan fungsi bootstrap kalau teman-teman pernah pakai bootstrap tadi ya itu widthnya kan 12 ya jadi satu halaman ini bisa dianggap seperti 12 kolom kayak gitu nanti kita akan membangun kita akan mendefinisikannya sesuai dengan jumlah kolom tadi nanti di pas demo yang nanti terakhir itu akan saya tunjukin karena saya akan bikin dashboard yang pakai grid layout untuk kodenya ini kebetulan saya ambil dari shiny gallery lagi di sini kalau mau tahu kodenya bagaimana cara menghasilkan dashboard seperti ini bisa langsung ke sini shinyarstudio.com artikel layout guide ops sorry kita balik dulu sebentar escape mari kita kunjungi sebentar alamat situsnya nah ini dia yang tadi saya tunjukin ini ada kodenya kalau teman-teman ingin belajar from the scratch bisa coba-coba ini dulu diganti-ganti beberapa argumen-argumennya dan lihat seperti apa tampilannya nah ini untuk yang grid tadi nah ini untuk yang grid tampilannya seperti ini untuk mendapatkan kodenya seperti ini tampilannya kita pakai play draw kolom 3 ya agak panjang ya mungkin tidak akan ter-cover dalam talks on ini jadi nanti mungkin bisa teman-teman explore sendiri oke itu tadi tentang teori-teori sekarang udah demo time kita akan coba untuk demo tadi saya sudah tuliskan paste kan di kolom chat script sama data yang akan saya pakai teman-teman mungkin bisa sambil download dulu atau kalau misalnya gak sempat boleh cuman lihat aja dulu ya nah data yang akan kita pakai itu dari our world in data ini situsnya dia menyediakan data yang open for public jadi it's okay untuk kita pakai-pakai gak akan ada pelanggaran hukumnya kemudian datanya sendiri itu dia taruh di dalam githubnya dia di dalam githubnya mereka itu ada di sini di covid-19 data ada csv-nya lengkap di sini jadi teman-teman bisa download sendiri goals kita adalah ingin membuat dashboard yang bentuknya seperti ini pada akhirnya nah gimana cara buatnya saya akan coba untuk mendemokan saja karena keterbatasan waktu oke saya akan switch dulu ke RStudio saya ya oh iya sebelumnya saya mau cerita jadi kita mau bikin dashboard tentang covid-19 vaccination yang lagi trending ya topiknya sekarang ya jadi kita mau lihat udah berapa sih orang yang divaksin se-indunya sedunia terus yang udah lengkap vaksinnya berapa orang sih kemudian bagaimana distribusi vaksin by negara terus juga ada beberapa chart lagi di sini oke saya akan coba untuk switch ke RStudio dulu oh iya link datasetnya ada di nah itu ada di situ kalau misalnya mau langsung ke githubnya si our world in data itu juga boleh saya akan coba untuk paste nah di situ nah ini dia jadi ini saya udah buat keperluan demo saya udah bagi udah potong-potong kodenya agar terlihat step-step bagaimana terbentuknya si dashboard itu kalau utuh dia akan dia akan seperti ini kodenya ini kodenya utuh yang saya share ke teman-teman itu kode yang utuh tapi di sini saya akan mencoba menunjukkan step-stepnya jadi dia saya potong-potong saya bagi ke dalam beberapa file agar terlihat nanti perbedaannya nah yang pertama kita lakukan adalah nge-watch library oh iya tadi saya sempat sampaikan untuk kita bedain dikit nah untuk install package itu nanti bisa gini install.pack oh sorry salah pilih auto-complete nanti tinggal ketikan shiny di sini atau kalau misalnya mau pakai GUI juga bisa di sini install nanti tinggal ketikan shiny di sana oke dari retrieving package dulu ini agak lama kayaknya tinggal ketikin di sini shiny oke nanti tinggal install gitu aja sih nah langkah pertama adalah kita harus load dulu library yang dibutuhkan ini saya komen dulu ya karena gak jadi bikin word cloud jadi saya komen dulu kita load dulu library yang kita butuhkan sudah terload sekarang kita baca dulu datanya datanya dalam untuk CSV ya jadi di sini saya baca dalam untuk CSV oke kita ada punya datanya nah datanya itu saya jadikan sebagai bentuk variable reaktif variable reaktif itu tadi mungkin belum sempat dijelasin dia semacam callback kalau dalam coding jadi agar nanti bisa dipanggil lagi dan menghindari duplikasi kode ataupun duplikasi komputasi semacam itu oke nah kita persiapkan dulu data yang mau kita pakai di sini kita baca datanya kemudian kita drop NA kita buang yang not available kemudian kita summarize di sini nah setelah jadi sekarang kita ready untuk membuat dashboard kita nah tadi seperti yang dijelaskan komponennya pasti ada UI ada server di sini UI itu adalah tweet page seperti ini kemudian server itu pasti function input output dan di sini ada shiny app yang bertugas untuk menghubungkan si UI sama server di sini masih kosongan aja sehingga kalau misalnya saya run window output R nya kelihatan enggak ya window output R studio nya di sana kelihatan enggak Mbak Amira kelihatan enggak Mbak kelihatan enggak nah ini kosong ya kenapa kosong ya karena memang kita tadi baru belum mengisi apa-apa di sini nah sekarang saya ingin sekarang kita ini ya melangkah selangkah ke depan kita mau menambahkan title di atasnya kalau tadi sempat ingat bentuknya itu nanti adalah di atasnya ada title ya nah itu kita tambahkan jadi di dalam fluid page yang kosongan tadi yes Mbak Erika ini kayaknya window nya enggak kelihatan ya berarti window nya kosongan gitu ya Mbak kalau di sini masih ada belom kelihatan oh tulisannya apa Mbak di situ Mbak oke saya coba ulang share nya aja kali ya boleh mau share desktop aja oke boleh sih lalu ini sebenarnya enggak beresiko baiklah baiklah coba share desktop nah ini oke ini tadi template kosongan tapi ini hanya untuk membuktikan bahwa kita bisa membuat aplikasi nah kayak gini tampilannya kan tadi ya windows windows output dari RStudio nya kosong kan ya karena emang belum ada isinya belum kita kasih apa-apa di sini nah sekarang kita mau coba untuk menambahkan kolom title karena tadi goals kita adalah seperti ini nanti tadi goals nya ada title di atas ini sekarang kita menambahkan kolom title nah disini saya tambahkan nah ini free throw kolom width nya 12 kenapa 12 karena tadi si shiny itu dibuat berdasarkan bootstrap jadi dia pakai width nya 12 maksimal terus disini saya akan tulis title nya langsung covid-19 vaccination dashboard oke menurut teman-teman servernya perlu diisi gak disi judulnya aja nah server itu nah servernya dikosongin aja kenapa karena kita tidak karena kita belum membuat output jadi ini perlu diisi nanti ketika kita misalnya sudah memasukkan komponen output di dalam UI karena kan nanti server ini isinya buat render-rendering oke kita tan lagi nah muncul title nya kayak gini ya udah berhasil satu langkah kita kita perlu bangga karena sekecil apapun output itu ya kalau misalnya bisa ngeran tanpa error itu adalah suatu kenikmatan jadi harus seneng walaupun cuman kayak gini nah sekarang kita mau untuk nambahin lagi komponen berikutnya nah tadi disini kita punya ada card-card ini ya ada people vaccinated-nya berapa people fully vaccinated-nya berapa total vaccinated-nya berapa semacam itu nah kita mau tambahin dulu card pertama disini oke nah ini jadi saya tadi kita udah punya ini ya kolom satu untuk yang title sekarang saya tinggal menambahkan satu kolom lagi disini nah ini kan saya isi dengan people vaccinated nah disini lihat bahwa saya sudah menambahkan komponen output yang namanya some people vaccinated nah karena saya punya komponen output artinya server-nya harus saya isi disini output dolar some people vaccinated jadi ini itu akan merefer kepada id dari text output-nya disini nah kita render sehingga nanti keluarlah hasilnya berapa jumlah orang yang sudah divaksinated kita lihat hasilnya nah ini dia muncul disini masih masih berantakan ini karena kita baru menambahkan satu oke lanjut lagi nah sekarang dengan cara yang sama saya tinggal menambahkan kolom-kolom lainnya untuk ini card yang people fully vaccinated total vaccination sama yang lain-lainnya sama yang dua ini yang di baris ini aja dulu kita tambahin nah disini sudah mulai ramai nih ya kolomnya jadi sebenarnya yang saya lakukan hanyalah sama sih copy-paste copy-paste tapi nanti disini diganti div-nya sama text output-nya apa nah untuk setiap output kita harus punya render di dalam server-nya makanya juga disini rendernya udah bertambah lagi nih output-nya ini untuk masing-masing output tadi kita harus bikin rendernya nah ini mungkin terlihat agak complicated tapi disini tadi yang saya sebutkan salah satu keunggulan shiny kita bisa pakai di player di dalamnya jadi untuk untuk melakukan komputrasi itu kita bisa pakai di player ataupun tadi first jadi tinggal menggunakan fungsi-fungsi yang udah ada oke mari kita ran lagi nah sekarang udah muncul ya jadi ini ada people vaccinated people fully vaccinated total vaccination dan sebagainya mungkin teman-teman ada yang bilang kok gak mirip ya sama yang di goals tadi di goals tadi udah rapih gitu ya itu karena saya pakai CSS nah sebenarnya CSS itu terserah sih mau di implementnya di awal banget atau mau nanti itu terserah karena masing-masing orang punya style sendiri dalam modding gitu kalau saya lebih empati menambahin dulu jawabin dulu outputnya keluar nanti dulu saya cantik-cantikin tampilannya oke ini kita udah dapet ya sekarang kita melangkah lagi ke depan selangkah ke depan lagi kita mau nambahin ini petanya jadi kita bisa bikin visualisasi untuk melihat vaksinasi covid by negara oke disini nah kalau kayak gitu berarti saya perlu menambahkan kolom lagi kan ya nah disini saya pakai bantuan dari plotly disini karena plotly itu dia memberikan interactivity yang lebih baik gitu daripada sekedar shiny biasa jadi saya pakai plotly disini dan disini saya pakai UI output untuk membuat slider jadi ada peta ada slidernya disini sehingga nanti kita bisa menggerakkan apa ya namanya kayak menggerakin gitu jadi kelihatan perubahannya by waktu sebenarnya kalau mau lebih fancy lagi teman-teman bisa bikin tombol play jadi kalau tinggal klik gitu terus dia jalan sendiri gitu kayak gap minder ada yang pernah lihat gap minder kan ya ada gak ada yang jawab nih chat oke langsung aja kita lanjut oke thank you ada yang pernah nah terus sekarang saya run karena saya udah nambahin satu output lagi untuk yang plotly artinya saya perlu nambahin rendernya lagi di dalam server nah ini dia rendernya untuk render plotly dan komputasinya quite complicated gitu karena dia banyak yang harus diprocessing di dalamnya dan ini tidak akan saya jelaskan disini oke kita run lagi nah tadaa udah jadi nah kita bisa gerakin kayak gini sorry ini ada capek saya dia bisa berubah sesuai dengan jalan yang waktu nah sekurang lagi seperti ini tadi saya mau coba bikin tombol play ya tapi belum sempat sih jadi nanti mungkin teman-teman bisa nyobain sendiri habis ini ketak atik sendiri dan bikin tombol playnya bisa jalan ada PR oke lanjut lagi tadi kita udah punya ini sekarang tinggal nambahin tiga chart yang kecil-kecil disini ya nah artinya saya perlu menambahkan output lagi kan ya karena kita nambahin tiga chart yang kecil-kecil tadi kita tambahin lagi disini tambahin yang baru dan artinya di server juga ada render yang bertambah lagi tiga tiga render yang bertambah lagi disini saya tinggal tambahin saya coba untuk run dulu nah ini sudah muncul tiga yang muncul nah ini ini tadi alasan saya memakai plotly karena di plotly itu dia udah ngasih navigation-navigation kayak gini jadi kita bisa kayak mau boxy likes oh ya tinggal gini atau misalnya mau kan udah ada pilihan-pilihannya atau mau zoom in udah ada pilihan-pilihannya jadi enak karena udah disediain sama si plotly-nya dan tooltipnya juga udah auto ada dikasih oleh si plotly oke tadi kita udah udah ulang lagi aran ya basically ini sebenernya udah tercapai semua yang ada di goals tadi kurang satu tapi masih kurang satu apa ya kurang satunya ada yang mau jawab di chat nggak ada yang jawab kekurangannya adalah ini ya bener CSS yeay terima kasih Pak Muhammad nah sekarang kita tinggal lemain CSS-nya aja nah tadi keunggulannya ini juga keunggulan shiny karena dia web-based gitu kita bisa dengan mudahnya meng-customize tampilannya dengan menggunakan CSS nah disini saya udah menambahkan jadi di dalam fluid page tadi instead of cuma fluid row saya tambahkan di atasnya ada ini ini buat CSS saya pakai bootstrapin.css sama styles.css itu juga udah saya upload ke github ke github yang tadi linknya saya share sekarang kita run untuk penggunaan untuk penambahan CSS sebenernya terserah ya mau di awal sebelum mulai ngoding ataupun nanti setelah selesai terserah tergantung style-nya masing-masing aja fun ya udah jadi gue ya ini masih udah jadi dan ini dia hasilnya contoh membuat dashboard sederhana dengan shiny nanti teman-teman coba sendiri ya setelah setelah acara ini nanti kalau misalnya belum belum capek nanti bisa coba dulu atau weekend nanti gue coba ngotak-ngotak lagi lagi yang belum pernah dan ini hasil akhirnya menggunakan membuat dashboard dengan menggunakan shiny dan ini adalah web-based ya jadi kalau misalnya teman-teman bisa inspect elemen kalau di web itu kita bisa inspect elemen ya buat tahu ini bisa kurutan juga nih kita juga bisa inspect elemennya kayak gini kelihatan if you want to explore more about the page kita bisa inspect elemennya kelihatan dalam-dalamannya kayak gini gitu jadi kita bisa membuat web apps dengan menggunakan ar canggih kan ya oke sekian demonya dari saya saya kembalikan kepada Mbak Amira sebagai moderator terima kasih semuanya oke terima kasih Mbak Erika tadi walaupun kita kurang lebih 45 menit tapi cukup komprehensif sekali ya Mbak Erika ya kita tadi udah bisa bikin dashboard tadi setelah CC itu nah ini mungkin teman-teman ada sedikit informasi dari Ikra mungkin bisa dibantu ya host untuk bantu share screen mungkin oke teman-teman jadi kita kebetulan mau sedikit informasi dulu kita ada kegiatan webinar yang berkolaborasi Ikra dengan Mbak Mandiri sekaligus kita juga akan merilis sebuah white paper dengan tema e-commerce business optimization during the pandemic dan besok juga akan ada webinar nih teman-teman dengan beberapa topik yang akan dibahas pertama overview business e-commerce sebelum dan selama pandemi kemudian yang kedua penjelasan mengenai projek kolaborasi Ikra dengan Mbak Mandiri mengenai optimalisasi bisnis e-commerce selama pandemi dan yang ketiga insight yang didapatkan rencana yang akan dilakukan oleh Mbak Mandiri untuk membantu pelaku bisnis di e-commerce dan teman-teman bisa ikuti eventnya karena event ini gratis dan bisa langsung daftar sekarang di ikra.com slash ikra.abangmandiri event oke kita lanjut ke sesi bersama Mbak Erika mungkin Mbak Erika tadi udah ini Mbak Erika udah memberikan paparan yang sangat-sangat komprehensif terkait dengan shiny khususnya di art itu sendiri ada beberapa pertanyaan nih Mbak Erika yang masuk ke kolom chat mungkin kita coba bacakan yang pertama dari Mbak Agatha Filiana pertanyaan dari Mbak Agatha apakah bisa baca data dari database dengan shiny gimana tuh Mbak Erika iya bisa bisa banget karena shiny karena R-nya sendiri itu bisa untuk membaca data dari database jadi tentunya shiny juga bisa karena shiny itu dia meng-inherit kemampuan dari induknya jadi bisa mungkin nanti bisa saya coba akan cariin link-nya ya tapi misalnya kayak gak sumpet mencariin link-nya tapi bisa bisa oh oke thank you Mbak Erika nanti mungkin kalau teman-teman mau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa ini Mbak Erika terkait tadi hands-on-nya bisa kontak Mbak Erika via Twitter tadi ya Mbak Erika ya ya boleh oke oke ada pertanyaan kedua nih Mbak Erika dari Mbak Khoirunisa Assalamualaikum Mbak mau tanya untuk dashboard itu apakah jika datanya terus terupdate atau datanya itu bersifat dinamis apakah nanti juga otomatis bisa terupdate jika ketika sudah ada di dashboard di dashboard sorry datanya itu tadi pakai database ya atau CSV juga kalau misalnya pakai database otomatis dia akan senantiasa terupdate ya karena source-nya berubah tapi kalau misalnya dia pakai CSV ataupun TXT bisa tapi nanti ketika read-nya itu masukin di dalam reactive variables-nya kalau tadi kan yang saya contohin membaca membaca read CSV-nya kan di atas banget ya setelah kita ngelot library nah kalau mau bikin dia itu bisa dinamis masukin read CSV-nya di dalam reactive variables dia akan otomatis update ketika misalnya Kak Indonesia tadi nge-repress CSV-nya dengan yang baru dia akan otomatis berubah oke jadi bisa ya Mbak ya oke ya pertanyaan yang ketiga nih Mbak Erika dari Mas Alam underscore B Assalamualaikum Mbak Erika untuk penggunaan web dashboard untuk ShinyDR untuk keperluan riset dan industri apakah tuh selain contohnya tabloh metabase excel kira-kira rekomendasi apa menurut Mbak Erika what's that for untuk Shiny untuk riset dan industri ya iya berarti punya kemampuan untuk beli license berarti kita kan begitu sih iya kalau misalnya punya kemampuan untuk beli license sebenarnya gimana ya saya pribadi itu biasanya pakai sesuai dengan apa yang saya sering pakai yang terbiasa jadi saya seringnya pakai Shiny karena yang tadi gitu sih karena kita bisa meng-customize tampilannya sama konturnya itu di tangan kita gitu penuh di tangan kita jadi buat meng-customize tampilan bisa terus juga kalau mau kalkulasi bisa juga cuman kalau misalnya mau kemudahan ya kalau nggak terlalu complex-complex sama power biasa maksudnya gimana ya saya juga bingung sih mau ngasih rekomendasi karena bisa tergantung orangnya sih gitu kayaknya tabloh tabloh juga cukup sih kalau menurut saya dan itu mudah gitu mudah juga tabloh soalnya dibandingkan harus shiny yang ngoding-ngoding sebenarnya shiny juga nggak susah sih menurut saya kalau udah terbiasa cuman tabloh sangat-sangat user interface mungkin bisa pakai tabloh aja kalau dari Mbak Erika sendiri kalau Mbak Erika menurut Mbak Erika lebih nyaman pakai tabloh atau langsung pakai R-Shiny kalau saya sendiri karena saya adalah pengguna R gitu yang sangat intensif jadi saya biasanya pakai shiny kalau misalnya bikin dashboard tapi tergantung juga sih kadang kalau misalnya cuman cuman cepat dan itu nggak terlalu rumit gitu ya yaudah saya pakai tabloh biar cepat aja oke tapi untuk tingkat kerumitan Mbak Erika aku jadi penasaran nih antara misal kita pakai R-Shiny dengan tabloh itu bisa lebih kompleks yang mana Mbak antara R-Shiny dengan tabloh oke mungkin sebenarnya gini saya tuh pakai tabloh nggak terlalu intensif tidak se-intensi shiny ya jadi dan biasanya kalau pakai tabloh itu lebih ketika misalnya untuk tugas-tugas yang saya butuh cepat misalnya untuk yang saya ingin saya ingin agak fancy gitu saya ingin berkreasi gitu dan ada kepuasannya saya pakai shiny kompleksitasnya sendiri sebenarnya tergantung ya tergantung dari data yang kita punya dan tergantung dari seperti apa kita mau bikin mau bikin apa namanya ya dashboardnya sendiri oke jadi kalau gimana ya kayaknya sama sih sebenarnya kompleksitasnya kalau misalnya kita mau bikin yang agak fancy di tabloh kan juga bisa ya sebenarnya ya sama sih bisa jadi sama oke jadi lebih ke tergantung preferensi dan kebiasaannya juga ya Mbak Rika ya iya oke kita boleh lanjut ya Mbak Rika ke next question dari Mas Deddy Kurnianto langsung tanya ke Mbak Rika ini gimana sih Mbak tips and trick untuk membuat suatu dashboard yang lebih interaktif dan mudah serta cepat dipahami oleh semua orang tips dan tricknya untuk membuat suatu dashboard interaktif dan mudah serta cepat dipahami kalau mau buat dashboard yang cepat apa ya tipsnya mungkin ini di awal itu kita mesti mendeside dulu kita mau menampilkan insight apa sih insight apa yang ingin kita kasih ke orang jadi mungkin di awal itu coba untuk spend waktu untuk benar-benar ngerancang dulu saya mau ngapain dengan data ini insight apa yang mau saya kasih ke orang gitu nah kemudian untuk interaktifnya sendiri kalau kalau misalnya kalau untuk segi menarik atau interaktif ya sebenarnya tergantung ya jadi mungkin bisa apa ya kayak diskusi gitu bareng kelompok kali ya jadi kayak nanya menurut kalian mendingan dikasih apa ada tulis apa jadi bisa seperti itu sih atau mungkin bikin polling gitu jadi kayak ada saran gak biar ini bisa lebih bagus gitu jadi nanti bisa diupdate secara bertahap berarti itu juga keuntungan berkomunitas ya Mbak Erika ya kita juga tanya-tanya kira-kira kurangnya dari dashboard kita itu apa terus nanti inputnya seperti apa itu bisa kita tanyakan oke kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Mbak Erika ya silahkan dari KFK Panya Widodo kekurangan dan keterbatasan Shiny itu seperti apa ya Mbak Erika ya oh kekurangannya kekurangannya mungkin di awal kita akan struggling untuk terbiasa dan untuk mampu apa ya namanya ya dapatin feel-nya dengan si Shiny ini gitu karena kalau misalnya kita terbiasa dengan Power BI atau misalnya tools yang pakai GUI gitu ya yang tinggal drag-drag and drop gitu mungkin kita kan akan mikir aduh pusing nih ini nyusun-nyusunnya gimana kayak yang tadi saya tunjukin ya kita kan harus membayangkan oh ini hard dashboard disini disini posisinya jadi mungkin setelah kekurangannya mungkin bagi yang baru mau memulai dia akan cukup invest waktu gitu untuk membiasakan diri pakai si ini kayak si Shiny ini menurut saya sih itu sih kekurangannya mungkin aku ada pertanyaan dari aku pribadi nih Mbak Erika mungkin kalau tabul kan kita benar tadi kata Mbak Erika ya drag and drop aja gitu kalau misalnya mau tampilannya misalnya mapnya disini terus grafiknya disini itu bisa kita drag and drop tapi kalau misalnya kita pakai Shiny itu untuk penataan tempatnya itu nanti gimana ya Mbak Erika ya nah itu mesti ada pemahaman tentang web programming kalau misalnya bisa tadi kan dia dibangun di atas bootstrap ya jadi kita cuma perlu tahu bahwa bootstrap itu dia membagi halaman menjadi 12 kolom atau 12 buit jadi ketika kita mau membuat jadi kita enaknya di awal mungkin bisa bikin coret-coretan dulu saya mau bikin dashboard yang seperti apa jadi kita bisa menghitung di awal mungkin saya coba untuk share screen yang tadi slide saya yang tadi nah ini ini kan kebetulan karena sepas saya bikin ini kan saya belum ada ide ya jadi yang tadi jadinya jatuhnya kalau misalnya yang real case kita pasti akan invest waktu untuk benar-benar ngedesain dulu nah kita bisa untuk mulai jadi kayak oke satu halaman ini ada 12 kolom jadi ketika saya mau bikin seperti ini saya perlu bikin ini ada row sini ada row ada 2 row nah ini dibagi dalam 2 kolom nah ini dibagi lagi dalam 2 2 baris disini ada kolom-kolomnya nah berarti kalau misalnya kalau misalnya kayak gini berarti ini berapa widthnya ya dari 12 mungkin saya ambil kira-kira 3 disini ada 9 jadi memang apa ya butuh berimajinasi tapi kalau misalnya udah terbiasa dengan bootstrap sih gak terlalu bisa cepat sih harusnya coba-coba jadi kayak kita jadi lebih banyak ini sih mbak mungkin coba bikin terus jiran udah oke belum ya eh kayaknya belum deh terus ubah lagi tambahin grid 1 lagi ya gitu udah oke belum ya oke mudah-mudah jadi mungkin agak trial and error disitu tapi kalau udah sering pake udah muncul sensenya sih harusnya jadi gak terlalu lama untuk nyoba-nyoba disininya oke berarti emang bener sih kata mbak Erika kita harus menghargai setiap prosesnya mbak Erika ya iya walaupun hasilnya yang kayak remeh-temeh gitu tapi ketika diri gak ada error itu udah bahagia wah iya iya aku itu merasakan sih mbak Erika iya oke ini mungkin ada next question lumayan banyak nih mbak Erika pertanyaannya kayaknya kita lebih waktu sedikit gak apa-apa ya mbak Erika ya mungkin kita berhenti 5 menit pertanyaan lagi dari sebentar oke dari kak Topo udah pernah pakai atau buat shiny dengan markdown kak ada link yang bisa lihat yang datanya bisa real time ada link yang bisa lihat yang datanya bisa real time mungkin mbak Erika oke kalau buat dengan yang pakai markdown belum pernah tapi pernah lihat contohnya nanti mungkin saya coba cariin dulu ya linknya ya saya pernah lihat contohnya di Kaggle itu ada saya biasanya kalau butuh inspirasi gitu saya googling ada saya cari di Kaggle kalau gak di GitHub gitu atau Stack Overflow bisa ada contohnya gitu tapi kayaknya saya pernah lihat ada di Kaggle ada contoh yang bikin shiny pakai markdown nanti coba saya cari-cari lagi deh jadi kalau ditanya udah pernah atau enggak belum tapi saya pernah lihat contohnya oke jadi bisa cari-cari dulu ya Mbak Erika ya tipsnya tadi kalau misalnya ini di Kaggle kayaknya banyak oke last question nih Mbak Erika pertanyaan dari Kak Bayu Wirawan tadi balik lagi kita akan nentuin template tadi layout tadi ya Mbak Erika ini kayaknya ada yang penasaran kalau nentuin hate-nya adakah tips dari Mbak Erika seperti tadi dua kolom dua belas kolom tadi itu mungkin kalau hate sih aku gak ada tips ya jadi biasanya cuma nyoba-nyoba aja terus dilihat kecocokannya kalau dua belas kolom itu kan emang udah rule dari si bootstrapnya jadi kita bagi-bagi bahsakan itu kalau hate dilihat itu kayaknya tergantung seni artnya just in sense of artnya jadi gak ada tips ya jadi cuma ngandalin intuisi seninya aja demikian mas Bayu thank you so much Mbak Erika tadi last question dari mas Bayu Wirawan jadi menarik banget ya teman-teman ya ternyata kita juga bisa nih selain tadi mungkin ada Tablu ada Power BI kita juga bisa membuat visualisasi dengan menggunakan R-Shiny dan ternyata apa ya lebih ini mungkin melatih juga Mbak Erika logik kita itu seperti apa gitu sih mungkin saya coba akan membacakan beberapa recap point dari sesi diskusi kita malam hari ini di sesi talkson bersama Mbak Erika tadi Mbak Erika sudah menjelaskan ya teman-teman terkait dengan komunitas R-Ladies JKT jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mendaftar bisa banget join Mbak Erika aku sedikit aku penasaran ya Mbak kalau misalnya nggak di Jakarta bisa join nggak Mbak Erika bisa sebenarnya dulu sebelum pandemi kita itu kan memang ketemunya fisik jadi ketemu orang jadi memang harus di Jakarta paling ada sih dari orang-orang sekitar Jambodetana di Tenggogor Tenggogor Tenggogasi yang datang cuman setelah adanya pandemi ini setahun terakhir kita kan selalu zoom meeting ya kalau mau ada meetup jadi siapapun bisa datang bahkan kita di beberapa bahkan di R-Ladies ada yang lagi kuliah di Perancis Inggris ikut juga di meetup kita oke-oke aja seneng-seneng aja lintar Jakarta boleh karena sekarang pandemi semuanya bisa ini ya Mbak lintas nggak ada batasan benar-benar jadi teman-teman bisa join walaupun nggak di Jakarta kemudian tadi juga Mbak Erika sempat memberikan paparan terkait dengan keuntungan kita menggunakan R-Shiny itu seperti apa apa aja yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Shiny tadi juga sedikit dijelaskan tips and trick menggunakan Shiny dan ada komponen-komponen Shiny tadi Mbak Erika juga sudah paparkan dan yang terakhir yang seru banget kita sudah berhasil malam hari ini membuat dashboard oke thank you banget Mbak Erika atas sharingnya malam hari ini mungkin sekarang aku minta teman-teman waktunya untuk mengisi feedback form bersama-sama ya untuk sesi malam hari ini nggak lama waktunya selama 5 menit dan pengisian feedback form ini sebagai syarat juga untuk teman-teman mendapatkan sertifikat di TalksOn mungkin dibantu oleh host untuk share screen teman-teman bisa bisa scan atau teman-teman bisa langsung klik bit.ly slash taskon 34 oke mungkin kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa follow dan kisit instagram at ikra underscore id dan kelas data underscore ikra serta jangan lupa follow rladis jakarta rladis jkp dan bisa update juga ya mbak Erika sesi keseruan malam hari ini yang berhasil udah bikin dashboardnya bisa di update dan yang lupa silahkan mungkin bisa di story in terus tag rladis jkp dan ikra juga iya 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 karena itu juga bisa sharing knowledge juga sih jadi dengan kalian sharing teman-teman yang lain bisa tahu dan untuk nextnya bisa mungkin ikutan sesi TalksOn di minggu depan ya mbak Erika iya minggu depan ada lagi dari rladis komen saya minggu depan ada sesi lagi bersama rladis bersama mbak Ulfa tadi ya kita tunggu sekitar 3 menit lagi ya teman-teman untuk pengisian feedback form oke mungkin aku sambil nunggu nih mbak Erika aku tanya-tanya sedikit sama mbak Erika boleh ya iya silahkan aku penasaran sih mbak Erika sebenarnya alasan mbak Erika akhirnya mendirikan beberapa komunitas sebenarnya gak cuman TR ladies ini ada komunitas machine learning Jakarta Jakarta machine learning juga apa alasan dari itu mbak Erika alasannya itu sebenarnya murni karena ingin belajar sih jadi kalau di kantor apa ya kayak chance untuk terus chance untuk mendapatkan hal yang baru itu tidak selesai ketika kita berusaha untuk reach out keluar terkait teknologi ini masih berkembang terus cepet banget jadi seneng aja ketika di luar saya tahu oh ada ini yang baru saya cuma belajar ada ini yang baru saya cuma belajar terus juga seru karena ada teman yang support yang men-support jadi ketika kita baru mau belajar sesuatu ada temannya kita punya bareng jadi selalu semangat kayak gitu kayaknya sih itu apa ya spirit bahwa kita gak sendirian loh dunia belajar-belajar ini jadi enak aja sih seru banget mereka tuh aku penaturan juga bisa gak sih mbak orang yang mungkin gak pernah pakai R atau gak punya basic background di data akhirnya join komunitas dan akhirnya coba start dari zero banget dan sebenarnya menjadi hero gitu bisa banget pasti bisa banget yang penting orangnya punya niat gitu ya jadi kayak misalnya join terus dia punya punya apa ya semacamnya kayak oke aku akan tiap hari misalnya kayak spend at least 15 menit untuk nyoba-nyoba gitu malah pasti juga akan bisa gitu karena saya punya banyak teman ketika kuliah dulu yang backgroundnya itu linguistic misalnya ataupun psikologi yang ketika SH punya gak pernah wading-wading kayak gini gitu dan ketika dia di S2 di linguistic itu kan tentang NLP gitu ya semacam itu dan mereka disuruh dan mereka ditutup untuk bisa pakai R ataupun Python untuk mengolah-olah yang kayak tadi dan karena dia tiap hari gitu itu nyoba bisa justru lebih jago daripada misalnya orang yang dulunya punya basic S1 nya itu ngoding tapi pas selesai itu jarang ngoding-ngoding lagi jadi ngoding itu apa ya bagi saya itu sesuatu yang dilatih jadi kalau misalnya tiap hari latihan pasti bisa jadi zero ke zero itu pasti bisa jadi ini yang penting emang langsung ngerjain projectnya Mbak Erika langsung coba hands on langsung coba praktek jadi teman-teman setelah sesi malam hari ini sambil malam-malam bisa dikulik-kulik lagi sama satu lagi kalau bisa punya teman makanya kayak tadi itu saya membuat komunitas atau bahkan join komunitas karena ketika punya teman lebih semangat ada yang teman bareng belajar dan satu lagi dengan kita mengajar juga itu salah satu cara untuk belajar ya Mbak Erika betul atau bisa juga ini ikutan kelasnya Ikra jadi bisa jadi dari zero ke hero mantep jadi banyak jalan sebenarnya apalagi sekarang resource banyak banget ada kegel ada google ada stack overflow jadi asalkan bisa meluangkan waktu aja pasti bisa dan niat ya Mbak Erika ya meluangkan waktu dan niat dan konsisten oke teman-teman kita sudah selesai waktu untuk pengisian feedback dan kita sudah sampai di penghujung acara selesai sudah rangkaian tokson Ikra XR Ladies Jakarta malam hari ini dan kita akan ketemu lagi di minggu depan masih bersama R Ladies Mungkin saya ucapkan terima kasih Mbak Erika yang telah hadir dan sharing malam hari ini bersama kita dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti sesi talk malam hari ini dan jangan lupa untuk follow dan visit aku instagram kami at ikra 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 terima kasih teman-teman terima kasih juga Mbak Erika sudah sharing malam hari ini stay safe and healthy buat teman-teman semua jangan lupa stay social distancing but digitally connected saya Amira Hasan dan Mbak Erika dan segenap tim ikra undur diri terima kasih teman-teman semua sampai jumpa salam malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh